Sebuah video yang menampilkan oknum prajuri TNI memaksa seorang pria menempelkan telinganya ke kenalpot sepeda motor viral di media sosial. Diduga tindakan itu dilakukan sebagai sanksi lantaran pria tersebut memasang kenalpot racing di sepeda motornya. Dalam video yang beredar, tampak oknum TNI itu mengeber sepeda motor yang berkenalpot bising, sementara pria yang sedang dihukum berada tepat di depan lubang kenalpot. Gas sepeda motor itu digeber hingga mentok, pria yang sedang dihukum juga terlihat sempat menjauhkan telinganya dari kenalpot. Lantaran hal itu, oknum prajuri TNI kemudian menendang kepala pria tersebut agar tidak menjauhkan kepalanya dari kenalpot. Video tersebut ramai dibagikan di aplikasi berbagi video TikTok dan Twitter, salah satunya dibagikan akun Twitter at TXT Berseragam pada selasa 17 Agustus 2021. Melalui keterangan resmi, Kadis Penat Perikjen TNI Tatang Subarna mengatakan oknum prajuri TNI itu adalah SerKS yang merupakan babinsa koramil 16.0807 garing Montako di 16.08 garing Bima NTB. Kini, SerKS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia menjelaskan kejadian tersebut bermula dari kegiatan razia sepeda motor berkenalpot racing oleh anggota koramil Monta bersama Babin Kamtip Nasutempat. Dari razia itu diamankan suatu unit sepeda motor berikut dengan seorang pria selaku pemilik kendaraan. SerKS kemudian memberi sanksi kepada pria tersebut dengan mendekatkan telinganya ke kenalpot racing yang terpasang di sepeda motornya. Tatang menegaskan proses hukum terhadap oknum prajuri tersebut sudah sesuai dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.